Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Baraya Alam Channel terkecek, terbadai, dan ter Maaf lahir dan batin Apa kabar pendengar setia podcast Mistis Indonesia Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT ya Cerita mistis kali ini Tidak pendek, juga tidak panjang Yang sedang-sedang saja Seperti apa kisahnya? Seperti biasa Sebelum lanjut ke ceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu ya Sub indo by broth3rmax Andi Itulah namanya Tinggal di sebuah desa kecil Yang jauh dari keramaian kota Andi adalah hasil pernikahan antara Dani Sang ayah Dan Ani Sang ibu Andi juga merupakan anak pertama mereka Yang masih berusia 5 tahun Singkat cerita Untuk tetap menyambung kelangsungan hidup Mereka Ayah dan ibu Andi Terpaksa harus bekerja keduanya Sang ayah yang harus pergi ke kota Dan pulang seminggu sekali Dan ibu Yang setiap harinya harus berkeliling Ketiap-tiap desa Sembari membawa tumpukan roti basah Di samping pinggulnya Pada suatu malam Yang tepatnya Sekitar pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Andi Yang pada saat itu Masih belum tidur Dia sedang bermain di ruangan tamu Dan tak lama setelah itu Andi mendengar suara ketukan pintu Sontak Andi menoleh ke pintu Dan berjalan menuju pintu Untuk membuka pintu tersebut Pintu pun dibuka oleh Andi Ternyata ada seseorang Yang mengetuk pintu rumah Andi tersebut Andi bertanya Kepada orang tersebut Cari siapa pak Tamu itu pun diam Dan tak menjawab pertanyaan Andi Berkali-kali Andi mengajukan pertanyaan Pada tamu tersebut Akan tetapi Si tamu tersebut tetap diam Dan tak menjawab sepatah katapun Kemudian Andi pergi menghampiri ibunya Yang sedang membuat roti Di dapur Ma Ada tamu Ibu Andi pun menjawab Siapaan Andi menjawab Gak tahu ma Tapi Spontan ibu Andi memotong jawaban Andi Dan langsung berkata Udah Suruh aja masuk Dan duduk di ruang tamu Mungkin Itu teman papa kamu Dan Andi pun kembali menemui si tamu tersebut Dan menyuruh untuk masuk Dan duduk di ruang tamu Masuk dulu pak Orang itu tetap diam Dan perlahan masuk ke rumah Andi Andi pun kembali menemui ibunya Dan berkata Ma Tamunya udah Andi suruh masuk Ibunya menjawab Pinter Yaudah Mama mau bikinin minuman untuk tamu dulu ya Ucap ibu kepada Andi Tidak berselang lama Tiba-tiba Andi sakit perut Dan bergegas pergi ke kamar mandi Dan ibu Andi Dan ibu Andi Perlahan berjalan pergi menuju ruang tamu Sembari membawa segelas teh panas Yang akan disuguhkan untuk si tamu tersebut Sesampainya ibu Andi di ruang tamu Ibu Andi kaget Loh Andi Kemana tamunya Kata kamu tadi ada tamu Andi yang habis buang air besar Langsung pergi mau hampiri ibunya Dan berkata Loh Tadi ada disini ma Ibu Andi menjawab Lah Tapi sekarang Kemana tamunya Disini gak ada orang loh Andi dan ibunya mencari-cari Si tamu tersebut Tak lama setelah itu Andi pun berbicara lagi kepada ibunya Mama Iya apa Andi Tadi itu tamunya Tamunya kenapa Agak aneh mama Lah Aneh gimana Andi Lalu Andi pun menceritakannya Tamunya tadi diem aja ma Andi tanya gak mau jawab Dan Bajunya itu putih Semua sama seperti baju kakek Pas waktu mau pergi jauh Perlu kalian ketahui Kakek yang ceritakan Andi tersebut Yaitu kakek yang sudah lama meninggal Andi melompat-lompat Dengan tangan bersiku Di atas dadanya Untuk mempraktekan gerakan si tamu tadi Astagfirullah ya Allah Ibu Andi kaget Dan bergegas menutup pintu Dan jendela Loh Ada apa mama Andi Dengar mama Sembari menatap kedua mata Dan memegangi Kedua pundak Andi Sekarang cepat cuci tangan Cuci kaki Dan pergi ke kamar tidur Ntar mama nyusul Iya ma Dan Kesokan harinya pun Andi dan mamanya Tetap menjalani aktivitas Seperti biasanya Andi Di rumah Dan ibunya pergi Berjualan roti keliling Namun Tetap selalu Setiap malam Andi dan ibunya Masih teringat akan Kejadian rumah mereka Yang didatangi Pocong tersebut Terima kasih telah menonton